Halo semuanya, Salam Aksar Sinar, kali ini kita kedatangan Toyota Fortuner GR yang mau penyelanannya tambah terang, jadi kali ini mau upgrade di bagian projector headlamp sama ada penambahan mini projector nih karena menurut ownernya sinarnya kurang terang, jadi kita bikin opsi yang seperti itu guys so penasaran seperti apa akhirnya, simak video ini terus sampai habis selamat menikmati nah oke, jadi kali ini kita ada berkesempatan mengupgrade penyelanan Toyota Fortuner GR TRD sih sebenarnya tahun 2021, jadi ini generasi pertama yang facelift guys jadi sekarang kita udah upgrade di bagian headlamp sama ada tambahan mini projector jadi ownernya itu pengen sinarnya tambah terang, tapi gak mau tampilan aslinya berubah guys dan juga gak pengen terlalu kelihatan mencolok, jadi ini hanya pengabredan yang simple, tapi yang pati fungsional juga jadi kali ini buat headlamp nya kita ubah proji aslinya pakai Hyperion V3 Next Level jadi tampilannya sekarang udah seperti ini, pas kondisi ini mati, jadi udah blue lens tentunya ini nanti saya lihatkan dari dekat gimana tampilan pas ketinggalan mati dan ownernya juga gak mau ditambahkan demon guys, jadi yaudah kayak gini aja, hanya nyala lampu utama seperti itu gak ada demon, gak ada kotak sama sekali supir fungsional nyarinya guys, jadi selain di bagian headlamp terus ada tambahan mini projector disini nih, ada nyempil disini pakai 2 set Sabre SR1 Nano tentunya guys, jadi kita bikin gandeng seperti ini untuk penataannya biar kelihatan simple juga sebenarnya bisa juga dibisah, tapi ya terlalu kelihatan ramai, orangnya minta yang simple tapi fungsional dan kita bikin saklar sendiri tentunya guys, jadi fungsional, fog lamp bisa hidup sendiri mini proji bisa hidup sendiri, headlamp bisa hidup sendiri-sendiri mungkin yang kurang di bagian fog lamp ya, cuma untuk fog lamp udah cukup yang penting putih katalannya, jadi untuk standar dari mobil ini udah putih, pakai LED juga jadi pas nyala semuanya udah putih semua guys, jadi gak ada yang bohlam tentunya jadi seperti itu, itupun fog lampnya kan dia 2 inch, nanti misalkan upgrade juga pakai 2 inch ada juga opsi pakai 3 inch cuma bakal ngakal bagian cover fog lampnya guys jadi sekarang untuk pembahasan di bagian headlamp, headlamp ini buat Fortuner GR kalian kalau penggantian projector aslinya di kalian ganti, ini harus nambah juga anti-error seperti itu, jadi sama seperti kayak Innova yang tipe V ataupun Venturer pertama aja, cuma yang memindahkan dari segi lebar si headlampnya jadi yang ini lebih sempit daripada Innova ataupun mobil lainnya guys jadi pemasangannya harus bener-bener presisi biar bisa naik turunnya dengan normal ataupun aman tanpa geser bagian manapun tanpa nabrak seperti itu jadi buat DRL nya masih ngikut standarnya masih DRL standarnya gak diubah sama sekali jadi pas nyalanya hanya ketika siang pas kondisi ruangan cerah oke untuk output sinarnya, langsung kita lihat di papan seperti apa nah ini sinar dari 2 set berasal 1 nano nya jadi udah fungsional juga pas dinyalain ini aja ini pun lebih terang banget daripada Pro-G aslinya sebelumnya guys mati? sekarang kita nyalakan yang di bagian headlamp headlamp? oke ini dia sinar dari headlamp nya jadi udah pasti lebih terang banget daripada Pro-G aslinya ini dia Hiperion V3 next level ini pakai low beam nya aja udah 83 watt high beam nya 93 watt guys jadi kalau dinyalain semuanya Mini Pro-G? oke ini dia jadi tambah putih tambah terang yang pastinya karena itu yang saya bilang tadi upgrade nya dia fungsional tanpa nyari gayanya tapi dibilang gak gaya sih dia tetap pegaya kalau kondisi mati bagian headlamp nya udah blue lens tim? oke ini dia jadi Mini Projector nya dia low beam putih, high beam kuning ya dan ada semi laser dari Projector V3 next level ini mati? so bagi kalian yang ingin tampilan mobil kalian keren ataupun tambah terang yang pastinya kalian bisa datang langsung atau konsultasi dulu ke Carisma Abadi atau Glass & Lemperation guys yang tentunya pemasangan juga garansi produknya garansi aman gak takut kelistrikan kenapa-kenapa guys yang pasti kita bikin SOP nya se-topper mungkin seperti itu so bagi kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen terima kasih sudah menonton see you Tim ya tonton